Intro Assalamualaikum, lagi apa kamu Zain? Waalaikumsalam Nisa Ini nih, aku lagi mau evaluasi usaha kita Kira-kira penggemarnya udah banyak belum ya? Dan aku pengen tau juga, kira-kira komentar dari mereka apa ya? Oh iya Zain, aku hari ini emang mau ajak kamu untuk bahas itu Kalau setauku dari karyawan kemarin, pelanggan kita naik 100% dari bulan lalu loh Zain Untuk kualitas jajanan pasar kita, menurutku sih sudah bagus Karena kita selalu menggunakan bahan baku yang berkualitas Alat-alat yang kita pakai selalu bersih Dan lingkungan kerja kita juga bersih Jadi menciptakan cita rasa yang baik Dan kebersihan toko kita selalu terjaga Banyak pelanggan yang bilang Kalau toko kita itu paling enak dan murah daripada toko yang lain Wah Alhamdulillah Yanis, untung kita sudah menerapkan SOP dari awal Jadi kualitas jajanan kita stabil Contohnya aja, kita gak pernah nemuin satu helai rambut pun yang ada di produk kita Karena kita mewajibkan semua karyawan menggunakan penutup kepala pada saat produksi Bener tuh Zain, di toko kita kan juga selalu menggunakan sarung tangan dan pencapit makanan Ada beberapa pelanggan yang bilang Kalau keunggulan dari toko kita itu selain enak dan murah Karyawan dan kebersihannya tidak ada di toko jajanan lainnya Emang paling top deh Wih Alhamdulillah Nis, seneng dengernya Nah selain itu aku juga mau bahas nih tentang perkembangan promosi Kira-kira ada yang harus kita tambahkan atau kita kurangin gak Nis? Kalau untuk promosi Zain, kan kita sudah melakukan promosi mulai dari mulut ke mulut, melalui social media, menggunakan e-commerce, dan juga pemasangan Spandu Dari survei yang udah Nis buat, ternyata hasilnya pelanggan kita banyak yang berasal dari social media dan juga e-commerce Mungkin nextnya kita bisa kasih reward kali ya ke pelanggan setia kita Contohnya kita kasih kupon Siapa yang bisa mengumpulkan 10 kupon dalam jangka waktu 3 bulan Mereka bisa kita kasih jajanan pasar kita semilai 15.000 rupiah Setuju banget Nis, dengan seperti itu pelanggan kita akan repeat order Tapi harus ada minimal pembelian ya Minimal pembeliannya itu senilai 20.000, baru kita bisa kasih mereka 1 kupon Wah boleh banget tuh Zain Oh iya Zain, untuk kesejahteraan karyawan gimana? Aku udah kamu pikirin belum? Udah dong Nis, untuk kesejahteraan karyawan Aku udah mikirin mulai dari jinjang karir, kenaikan gaji, THR, bonus, dan juga pelatihan-pelatihan untuk upgrade diri mereka Mantap Zain, oh iya aku lupa mau bilang ke kamu nih Kalau ternyata toko kita sudah masuk ke dalam daftar partner agensi Haji dan Umroh Jadi nanti kita akan memasok makanan untuk para jamaah Haji dan Umroh di asramanya Masya Allah, wah kamu keren banget Nis Bisa-bisa hanya kamu punya relasi ke asrama haji Iya dong, siapa dulu Nisa? Hahaha Nis, kita kan lagi proses sertifikasi halal nih Gimana progresnya? Aman kok Zain, kemarin aku udah sempet tanya-tanya ke LPH Nah ternyata tahapnya adalah seperti ini Menerima pembinaan Pendampingan berasal dari Ormas Islam Persyaratan pelaku usaha yaitu Produk tidak beresiko Bahan baku sudah pasti kehalalannya Proses produksi halal Mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH Sidang fatwa halal MUI Serta mendapatkan sertifikasi halal Dan dokumen yang harus kita persiapkan adalah Surat permohonan Data pelaku usaha yang terdiri dari NIB Identitas penyelia halal Nama produk dan jenis produk Daftar produk dan bahan yang digunakan Dokumen pengolahan produk Serta sistem jaminan produk halal Oh kalau itu kita sudah siap semua kan ya Nis Nah paling kita harus siap-siap pembinaan dan juga set meeting bersama dengan karyawan Supaya mereka semua sudah siap apabila penyelia halal datang ke tempat kita Oke siap Zain Kalau gitu nanti sekalian meeting aku mau kasih materi tentang sistem perencanaan mutu Agar mereka bisa mengerti tentang kualitas barang, jaminan mutu, dan juga alur sertifikasi halal Oke Nis bagus Kamu kirim dulu aja ke mereka di grup Supaya mereka bisa baca-baca dulu Siap Zain Ini aku kirimin ya linknya Yuk kita makan siang Yuk Terima kasih